Ya guys, kita mau share tentang carbon cleaner ya Ini fungsinya adalah untuk membersihkan deposit karbon Atau kerak karbon kotoran yang menumpuk di ruang bakar ya Baik di kepala piston maupun di dinding ruang bakar Berada di silinder kopnya atau ruang bakar ya Kenapa deposit karbon harus dibersihkan? Karena biar volume campuran udara dan BBM di ruang bakar saat kompresi itu Sesuai dengan volumenya sehingga menghasilkan ledakan atau torsi Yang menendang piston atau shaker Biar seperti sedia kalah atau seperti performa awal ya Menjadi top perform lagi Dan ini caranya Ini mau kita gunakan untuk stream ya Caranya kita panasi dulu mesin Mesin kita onkan sekitar 10-15 menit Sehabis itu kita buka businya Terus kita masukkan dari lubang busi Selagi mesinnya panas ya Jadi kita panasin dulu 10-15 menit Lalu kita lepas businya Terus kita masukkan cairan karbon liner Ini 50 mili per lubang Ini volume 300 mili Nanti kita habiskan untuk 4 lubang ya 4 lubang busi Jadi nanti sekitar 75 mili Terus kita tunggu sesaat Biar meluruhkan penumpukan atau deposit karbon yang Mengotori pada ruang bakarnya Kita panasin dulu ya 10-15 menit dulu Onda stream Mesin running Nanti setelah Mesin bekerja pada suhu Standar kinerja mesin Yakni 83 derajat celcius Sampai 95 derajat celcius Biasanya 83 derajat celcius Ekstra fan sudah On ya Sudah berputar Nanti setelah Mesin panasnya Bekerja pada kinerja Panas mesin Yang semestinya Itu kita Buka Wind Kita lepas businya Kita isikan Cairan ini ya Cairan karbon liner Kita tunggu sesaat Terus nanti Kita vakum Ini karena Kotornya Atau penumpukan deposit karbon Di ruang bakar Itu membikin Volume Campuran BBM Dan Udara Jadi berkurang Sehingga Tenaga mesinnya itu Untuk tarikannya Lemah ya Atau Don Drop Tenaganya drop Ngedrop Jadi biar tidak Ngedrop Kita bersihkan ruang bakar Biar mesin bekerja Sebagaimana Mesin Top perform Setelah Mesin panas Lalu kita lepas Cover Headnya Lalu kita buka Koilnya Satu persatu Ini baut Sepuluh Pengancing kuil Setelah lepas Lalu kuil kita jabut Kita lepas Ya Seperti ini Ini soket data Kabel kuil Juga kita lepas Kita lepas semua Nanti terus kita lepas businya Kuil Sudah lepas semua Saatnya kita melepas busi Saatnya kita lepas busi Ini businya kita lepas semua Setelah busi tercabut semua Sehingga kita tuang Karboglinernya Kedalam lubang busi Biar masuk ke ruang bakar Ini Langsung kita tuang Kita masukkan Semua lubang Kita bagi empat Bisa tira-tira Bisa ditakar juga Sampai habis Kita kira-kira Bagi Menjadi empat bagian Kita tunggu sesaat Nanti terus kita vakum Setelah beberapa saat Lalu kita siapkan Vakum Untuk menyedot Carbon cleaner yang Kita tuang ke dalam ruang bakar Tuh Langsung keluar Karbonnya jadi luruh Sangat kotor Hitam Letong Nah ini yang menyebabkan Volume Ruang bakar Untuk campuran Udara Atau Oksigen dan BBMnya jadi berkurang Karena Volume Ruang bakar Terkurangi Karena adanya penumpukan Atau deposit Karbon Ini kalau Deposit karbonnya Kerak karbonnya Kita bersihkan Begini Ruang bakar Akan kembali Ke standar Semula Jadi Kinerja mesin Akan Bekerja Sebagaimana Mestinya Untuk ditarikan Tak nyat Tak nyat Orang Gak kusik-kusik Langsung Responsif Nanti Untuk Inerja mesinnya Mobil Runningnya Enak Ditarikan Langsung Jalan Langsung Responsif Kita Ulang Sampai Bersih Seperti Kopi Padahal Cairan Ini kan Putih Bening 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 Nah Ini Kita Sedot lagi Nanti ya Nunggu Kompresornya Penuh Angin dulu Kita Ulang lagi Sampai Benar-benar Bersih Terima Sik Ya Sudah Bersih Kita Tutup Kerdus Sambil Kita Starter Biar Bersih Ya Carbon Cleaner Udah bersih ya Udah bersih Ini tinggal kita pasang kembali Busi-businya sama kuil Busi kita masukkan lagi Kita kencangkan Sebagaimana mestinya Semua busi kita pasang Kita kencangkan lalu kita pasang kuil Setelah busi terpasang Lalu kita pasang kuilnya Semua kuil kita pasang Kita kancing dengan 10 tadi ya Nanti Serta soket kabel kuil Kita pasang kembali Tentu nomor 10 Umur 10 Nah ini udah pasang lagi Kuil dan businya Lalu kita pasang juga covernya Cover kuil Ini kita gas di RPM 2000-3000 Selama 1 menit Jadi fungsi membersihkan Ruang bakar itu adalah Untuk mengembalikan volume Ruang bakar Seperti Sedia kalah Atau seperti Standarnya Sehingga Bisa berpengaruh Kepada Torsi Mesin ya Atau tenaga mesin Karena volume Campuran BBM Dan Oksigen Di ruang bakar Kembali Ke standarnya Karena Bila Tidak kita bersihkan Kerak karbon Di ruang bakar Itu akan mengurangi Volume Yang diperlukan Untuk Mesin bekerja Sehingga volume Ruang bakar Itu menjadi Berkurang Karena Adanya Penimbunan Atau deposit Karbon Jadi harus dibersihkan Biar Enerja mesin Kembali Seperti Sedia kalah Menjadi Top perform lagi Ya Nian Sedikit seharian Tenang Membersihkan Ruang bakar Pada Honda Stream Semoga sedikit seharian Bermanfaat Salam sukses Salam sehat Sampai jumpa lagi